Halo sahabat, selamat datang di channel tutorial official Nah di video kali ini anda mau ngebagi tutorial yaitu cara mengganti loading screen game mobile legend Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, baik kamu yang baru berhubung di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe Nah sahabat, ini dia cara mengganti loading screen game mobile legend Bagi sahabat untuk cara mengganti loading screen mobile legend Langkah pertama, kamu harus menyiapkan terlebih dahulu aplikasi yang bernama Z Archiver Nah sahabat, untuk aplikasi Z Archiver ini kamu bisa mendownloadnya secara gratis di google playstore Dan untuk langkah selanjutnya, kamu harus mempunyai sebuah video loading screen Atau video buatan kamu, atau video tiktok, atau video yang lainnya juga bisa ya sahabat ya Yang penting video Nah sahabat, ini dia cara mengganti loading screen game mobile legend Untuk langkah pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi Z Archivernya Baik sahabat, sebagai contohnya, disini saya sudah menyiapkan video loading screen mobile legendnya ya sahabat Nah untuk langkah yang pertama, kita ubah namanya ya sahabat ya Kita ubah namanya Menjadi splash ya sahabat Splash.mp4 sahabat Kita ubah nama videonya menjadi splash.mp4 Kemudian kita klik ok untuk menyimpan Oke sahabat, langkah selanjutnya kita klik filenya Kemudian kita pilih menu salin ya sahabat ya Kita akan menyalin videonya Kita klik salin Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke memori internal Atau memori perangkat sahabat Nah langkah selanjutnya kita pergi ke folder android Nah selanjutnya kita pergi ke folder data Kemudian disini kita cari folder mobile legendnya sahabat Foldernya yang bernama com.mobile.legend Nah ini dia, kita masuk ke foldernya Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke folder files Langkah selanjutnya kita masuk ke folder dragon 2017 Langkah selanjutnya kita masuk ke folder asset Kemudian langkah selanjutnya kita pergi ke folder audio Kita pergi ke folder android Kemudian kita pastikan filenya disini sahabat ya Dengan menekan tombol yang hijau ini ya sahabat Kita pastikan Kemudian disini kita pilih menu ganti sahabat Kita klik ganti ya Untuk menimpa filenya sahabat Nah Filenya sudah tersalin ya sahabat ya Baik sahabat jika file loading screennya sudah kita salin Langkah selanjutnya kita uji coba game mobile legendnya Screennya sudah berubah atau belum Oke kita uji coba guys Terima kasih telah menonton! Oke mas bro untuk triknya 100% berhasil atau 100% working Mantap sekali mas bro Nah bagi mas bro yang baru bergabung di channel tutorial Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial Dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya Agar mas bro tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial Dan jangan lupa di like juga video ini Dan jangan lupa di share-share ke teman-teman kamu ya Agar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu Dan terima kasih sudah menonton video kali ini Dan mungkin itu saja semoga bisa bermanfaat bagi kita semua Dan terima kasih sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Terima kasih telah menonton!